Sebanyak 222 mahasiswa yang dinyatakan lulus dan resmi menyandang gelar Sarjana Strata I, Fakultas Teknologi Industri Uniba mengikuti Yudisium. Dari jumlah tersebut sebanyak 171 dari jurusan teknik mesin dan 51 dari jurusan teknik elektrol. Pelaksanaan Yudisium ini merupakan ritual akademik dalam dunia pendidikan perguruan tinggi universitas Balikpapan. Yudisium Fakultas Teknologi Industri tahun akademik 2018-2019 berlangsung di ballroom gedung G lantai 8 dan dihadiri langsung oleh Ketua Badan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Dharma Wirawan Kalimantan Timur, Rendi Susi Swoismail, serta Pembantu Rektor 2 dan Pembantu Rektor 3 Universitas Balikpapan. Ketua Badan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Dharma Wirawan Kalimantan Timur, Rendi Susi Swoismail dalam sembutannya mengatakan, agar ilmu yang telah didapatkan dapat diaplikasikan dalam kemajuan bangsa dan negara. Kontribusi dan pengabdian terbaik dari seorang alumni bagi alma mater yakni mampu menunjukkan kemampuan dan skill tempat di mana bekerja dan itu akan mampu membranding institusinya. Lebih lanjut dirinya mengatakan, kemampuan dan skill yang dimiliki oleh para alumni Universitas Balikpapan tidak kalah dengan universitas ternama di Indonesia dan hal tersebut mampu dibuktikan oleh para mahasiswa Universitas Balikpapan. Sintas apapun berikan kontribusi terbaik, pengabdian terbaik yang bisa dirasakan baik untuk diri sendiri dan khususnya untuk masyarakat dan bangsa. Saya kira ini menjadi sangat penting karena Anda akan tidak saja membanggakan bagi diri Anda, bagi keluarga dan institusi, tetapi juga khususnya alma mater. Sementara itu, Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Balikpapan, Dr. Insinyur Isradi Zainal mengatakan, Yudisium yang dilaksanakan merupakan bentuk pengakuan dari universitas bahwa mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan resmi menyandang gelar sarjana teknik. Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa Yudisium yang dilaksanakan ini diikuti oleh sebanyak 222 mahasiswa dan jumlah ini merupakan yang terbesar dalam sejarah di Fakultas Teknologi Industri Universitas Balikpapan. Dan tidak hanya terbesar, melainkan dari aspek kualitas dari para alumni juga sangat berkualitas, hal tersebut tidak lepas dari pedoman keilmuan yang diberikan standar industri 4.0. Ya, jadi Yudisium yang dilaksanakan oleh Fakultas Teknologi Industri ini, ini semacam prawi sudah, tapi semacam pengakuan Fakultas bahwa anak-anak ini secara administrasi dan secara akademik sudah memenuhi segala persyaratan sebagai sarjana teknik. Dan ini dilaksanakan untuk teknik mesin dan teknik elektro di Fakultas Teknologi Industri Universitas Balikpapan. Jadi sepanjang sejarah Fakultas Teknologi Industri ini yang terbesar, ini yang terbesar selain itu kualitas daripada luaran alumni ini, ini juga lebih berkualitas karena itu berdasarkan kesesuaian dengan kekinian lah, berdasarkan pedoman keilmuan dan yang lebih standar yang sesuai dengan industri 4.0. Pelaksanaan Yudisium Fakultas Teknologi Industri Universitas Balikpapan ini diisi dengan pembacaan pengumuman mahasiswa yang meraih IPK terbaik, penyampaian kesan dan pesan dari perwakilan mahasiswa, serta penyerahan wisudawan secara simbolis dari dekan kepada ketua alumni. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.